Gadis penjual korek api Di sebuah desa kecil jauh dari keramaian kota, hiduplah satu keluarga sederhana yang terdiri dari seorang gadis kecil. Ayah dan neneknya, namanya adalah Meri, dia gadis kecil yang periang. Ibunya Meri telah lama meninggal dunia, meskipun demikian, Meri tumbuh menjadi gadis yang baik, berkat kasih sayang ayah dan neneknya. Hingga suatu hari, cobaan berat datang kepada keluarga itu. Sang nenek meninggal dunia. Meri sangat sedih, begitu juga dengan sang ayah. Semenjak kepergian sang nenek, ayahnya berubah, ia seperti kehilangan semangat hidup. Kepedihan telah merubahnya menjadi orang yang pemarah dan pemalas. Setiap hari yang dilakukan sang ayah hanyalah duduk termenung meratapi kemalangannya. Ketika itu sang ayah meminta Meri untuk membuatkan makan siang, dan Meri bilang jika persediaan makanan tinggal sedikit dan itu untuk makan malam nanti. Tapi ayahnya malah memarahi Meri. Di dapur Meri jadi bingung karena persediaan makanan hanya cukup untuk makan malam nanti. Begitulah ayah Meri, hanya bermalas-malasan dan tidak mau lagi bekerja, ia tidak mempedulikan Meri lagi. Semakin hari keadaan mereka semakin buruk, rumah yang dulunya indah kini telah rusak dan tak terawat. Karena keadaan yang mulai sulit, Meri memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Hampir setiap hari dia pergi ke kota untuk berjualan korek api. Orang-orang kota memanggilnya gadis korek api. Sore ini salju turun sangat lebat, udara menjadi lebih dingin dari biasanya, bajunya yang tipis, tak mampu menahan udara yang dingin. Sore itu Meri sangat kedinginan. Besok adalah hari perayaan, semua orang sibuk berbelanja untuk memberi hadiah kepada keluarganya. Tiba-tiba datang seorang ibu dan anaknya yang baru saja berbelanja, kemudian Meri menawarkan korek api kepada ibu itu. Tapi ibu itu tidak mau membelinya, meskipun harganya sangat murah. Karena korek api di rumahnya sudah banyak. Meri pantang menyerah. Ia terus berusaha menawarkan korek api pada orang-orang yang lewat. Tapi tidak ada satupun yang mau membeli. Hari sudah mulai gelap, tapi korek api Meri belum satupun yang laku terjual. Meri merasa sedih dan bingung. Meskipun sore ini sangat ramai, tapi tak ada seorang pun yang mau membeli korek api Meri. Ketika malam semakin larut, salju pun turun semakin lebat. Meri duduk di depan sebuah toko roti sambil memeluk kaki dan tubuhnya. Berusaha membuat agar dirinya merasa hangat. Melalui jendela, ia melihat keluarga pemilik toko roti sedang menikmati makan malam bersama keluarga mereka. Meri jadi teringat ketika ibu dan neneknya masih hidup. Ia dan keluarganya dulu juga sering melewatkan malam dengan makan malam bersama keluarganya. Di malam yang dingin itu Meri merasa sangat lapar. Tapi dia tidak punya uang untuk membeli roti. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan cerita Meri selanjutnya. Silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.